Halo, Assalamualaikum, sukang incing semuanya Jangan kaget ya Ini ceritanya bunda mau berangkat muslimatan di Loceret Tapi, di tengah perjalanan bunda ketemu sales ciki-ciki yang sedang jalan kaki Ternyata beliau ngambil barangnya yang tertinggal di bawah Karena jalannya nanjak, muatannya banyak, jadi motornya yang gak kuat Dan karena kasihan, akhirnya bunda bantu bawain barangnya ke atas Dan ini rombongnya bunda jagain biar tidak dicuri orang Dan setelah bapaknya datang, bunda langsung berangkat muslimatan Dan Alhamdulillah sudah sampai tujuan Ngalab Barokah menata sandalnya para bunyai Alhamdulillah acaranya sudah dimulai Ini berada di lantai atas gedung madinnya bunyai maskut Loceret Alhamdulillah dalam seorang santri Bersyukur banget bisa berkumpul dengan para bunyai sekecamatan Loceret Dalam rangka doa bersama dan pelatihan media dakwah digital Sekaligus menyambut bulan suci Romalbon Dan memperingati halah muslimat NU yang ke-7 Dan semoga kelak kita semua diakui sebagai santrinya Mayai Hashim As'ari Amin Amin Ya Rabbal Anamin Alhamdulillah di tengah-tengah pelatihan ada yang beli pulsa Ya disinilah muslimatan sambil jualan Alhamdulillah dapet cuan, dapet ilmu Dan semoga Barokah Amin Alhamdulillah lagi narasumbernya itu dosen saya di IAI Pangeran Diponegoro Cuman sayangnya beliau muten gresel jumeneng Jadi gak kelihatan Piantone cantik banget Temanya adalah media dakwah digital atau dakwah bil-IT Jadi kalau dulu itu kita berdakwah itu yang namanya pendakwah itu biasanya dipanggung Kalau sekarang eranya digital Jadi dakwahnya melalui media sosial Berdakwah atau menyeru kepada kebaikan itu hukumnya Verduain loh teman-teman Yang dimana verduain itu adalah kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap umat Islam Sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing Contoh kecil misalkan kita membuat status di WA yang intinya mengajak kebaikan Kemudian di-share lagi ke teman-teman Teman-teman meng-share lagi Dari disitu itu dakwah kita Dan Alhamdulillah dari situ kita juga dapat bahala Sesuai dengan hadis riwayat muslim yaitu Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan Maka ia memperoleh bahala seperti bahala orang yang melakukannya Dan hadis riwayat Bukhari Baligu ani walau ayah Sampaikanlah dariku Nabi Muhammad SAW Walau hanya satu ayat Menurut Dawi G. Haji Mustafa Bisri Dalam mengajak kebaikan Bersikap keraslah kepada diri sendiri Dan lemah lembutlah kepada orang lain Jangan sebaliknya Karena menjadi baik itu mudah Dengan hanya diam Maka yang tampak adalah kebaikan Yang sulit itu adalah menjadi bermanfaat Karena itu butuh perjuangan Buat teman-teman selamat berjuang Kita mulai dari sekarang Berdakwah Bill IT Kalau tidak sekarang Kapan lagi Semangat Buat teman-teman terima kasih ya Sudah menonton video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dadah bye-bye Assalamualaikum 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 Assalamualaikum